Intro Assalamualaikum Selamat siang Apa kabar semuanya Terima kasih banyak kepada kalian semua Yang sudah mengklik video ini Dan yang baru bergabung Selamat datang ya Semoga saja di kesempatan siang hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Ya di kesempatan siang hari ini Pada tanggal 12 September 2021 Kita mengudara untuk melihat dari progres pengerjaan Yang sedang berlangsung sampai saat ini Kita mengawali video kita dari tinggungan ke-15 menuju ke-16 Bisa diperhatikan bersama-sama untuk pengerjaan area verge Sisi sebelah kanan masih terus berlangsung Untuk penghamparan maupun pemadatan Ini nantinya akan dilanjutkan untuk pengas pelan Supaya tersambung menuju ke bagian sebelah kanan Yang ada di trek lurus yang sudah dilakukan pengas pelan tersebut Ya di kesempatan siang hari ini Kita kembali lagi untuk bersama-sama memantau Dari progres apa saja yang masih terus dikerjakan Untuk percepatan pembangunan di lintasan sirkuit Mandalika ini Kita langsung menuju ke bagian sisi kiri Yang ada di trek lurus Pasca pengas pelan kemarin Untuk sambungan dari outer surface road Atau di jalur walking lane Yang terhubung ke bagian sisi sebelah kiri Yang ada di risk control Sudah terlihat dengan jelas Nantinya akan langsung terhubung ke bagian belakang Menuju ke jalur provinsi yang ada di sebelah utara tersebut Kita bisa amati juga untuk hasil dari capaian pengerjaan Sejauh ini yang ada di tower risk control Seperti yang kita perhatikan sudah safe semuanya Saat ini masih terus berlangsung Yaitu pengerjaan perapian di bagian landscape depan Atau belakang ini kalau kita perhatikan Ini alat ekskapator masih terus melakukan Untuk pemerataan di bagian ground Atau tanah yang ada di bagian belakang ini Supaya rata nantinya untuk dilanjutkan pengerjaan Yaitu pengecoran dan perapian Nah ini jalur yang kita bilang tadi Yang akan terhubung ke bagian sisi sebelah kiri Yang ada di risk control Yang sudah dilakukan pengas pelan kemarin Bisa diperhatikan juga untuk jalur yang berada di belakang kapelingan ini Ini akan dilanjutkan untuk pengas pelan Nanti akan disambung juga Nah ini ya sudah dilakukan lapisan frame code Menuju ke tunnel pertama Untuk bangunan medical center sudah safe semuanya Nah jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya kemarin Kenapa di bagian atapnya ini terlihat seperti karatan Bukan ya Itu hanyalah debu Nantinya dibersihkan Tenang saja Ya untuk landasan helipad sudah siap semuanya Begitu juga di belakang ini Untuk pemadatan maupun penghamparan Masih terus dilanjutkan sampai siang hari ini Ini sudah jam 12 lebih Memang ya berapa pekerja separuhnya sudah mulai mundur Nanti keluar kembali untuk melanjutkan aktivitas mereka jam 2.30 ya Untuk melanjutkan aktivitas mereka sampai lembur tentunya Ya kita kembali ke track lurus Untuk melihat hasil dari pemasangan pagar Yang berada di sini Maupun penaruhan di bagian beton gebrook Nah ini ya sudah sedikit lagi tentunya akan tersambung di belakang sana Ya di depan gardu PLN Untuk pagar sendiri bisa dilihat bersama-sama Kita sort lebih dekat tentunya Nah ini dia jadi modelnya seperti ini nanti para kru pembalap Akan berdiri di belakang pagar ini Atau pit wall ini Untuk mensupport para pembalap mereka Yang lagi berlagak di lintasan Sri Mandalika Nah ini di belakangnya juga ditaruh ya Untuk sandaran para kru pembalap nantinya Dan disediakan juga lubang-lubang yang ada di sini ya Untuk para kru nanti Yang memanggil para pembalap mereka Atau memberitahu para pembalap mereka Untuk posisinya di mana Atau para rider mereka seperti itu Dan kita lanjut Untuk melihat situasi yang ada di depan ini Pemasangan sejauh ini kita bisa perhatikan Sudah lumayan panjang ya Dan cukup sip sekali Menunjukkan kepanjang yang cukup signifikan Kalau kita perhatikan Dari gentry lampu start Untuk pemasangan pagar pembatas Sampai tunnel pertama ini sudah tersambung Yang kita akan perhatikan juga Untuk pengerjaan di bagian tunnel Nah ini untuk bagian sisi kiri Maupun kanan Yang disekat dengan bataringan itu ya Dilakukan untuk penimbunan ground Nah jadi tanah-tanah yang ada di depan itu Dipindahkan ke situ ya Untuk diratakan nanti Untuk jalur jalan kaki Tentunya di bagian sisi kiri Dan kanan yang ada di tunnel pertama Maupun tunnel kedua Oke kita kembali lagi Ke trek lintasan Dari trek lurus Menuju tinggal pertama Kita akan perhatikan Untuk pengerjaan disini Bisa kita lihat Di bagian sisi kanan Untuk penyeraman rumput Terus berlangsung Di siang hari ini Jadi Supaya lebih bagus Untuk rumput itu disiram Tiga kali sehari ya Pagi siang sore Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Ya sebelum kita maju ke depan Untuk melihat situasi dan kondisi yang ada Karena penghasilan juga akan dilanjutkan ya Tapi kita lihat nanti di depan itu Bagaimana kah Dimanakah akan dilanjutkan penghasilan Kayaknya di tingungan ke-14 ya Di sisi kirinya Supaya tersambung semuanya Tapi sebelum kita menuju ke sana Kita perhatikan dulu Untuk pengerjaan Atau hasil pengerjaan Atau pengerjaan yang masih berlangsung Di bagian tribun Yang berada di bukit dengan pertama Seperti ini kondisinya Pemasangan di bagian atapnya Sudah mulai dilanjutkan ya Nanti akan dilanjutkan Untuk pengecoran Supaya kuat di bagian atap Yang ada di tribun BBB tersebut Seperti yang kita lihat disini Untuk pengerjaan Sampai hari ini Cukup signifikan ya Slop atas juga sudah mulai dipasang Di depan ini Nah seperti itu juga Akan dipasang disini juga Di semua tiang-tiang Yang ada disini Akan dilanjutkan Untuk pemasangan Seperti yang dilakukan Di bagian sisi kiri Maupun di bagian belakang Sisi kanan yang ada Di sana ya Bisa diperhatikan Ya jadi seperti itulah Kondisi yang ada Di tribun PPIP Yang akan menjadi tempat duduk Para tamu elite Nantinya Di lintas sensor kontel Untuk menyaksikan Balapan yang sedang berlangsung Dan kita kembali lagi Ke tinggungan pertama Menuju tinggungan kedua Untuk bersama-sama memantu Dari progres pengerjaan Atau hasil pengerjaan Yang sudah didapatkan Seperti di tinggungan pertama Menuju tinggungan kedua ini Untuk area ke Dilanjutkan kembali Untuk pengecekan disini Apakah benar-benar Sudah kering Atau masih basah Kalau memang sudah kering Nanti akan dilanjutkan Untuk pengerjaan lanjutan Kemungkinan pengecekan Tetapi akan ditunggu dulu Untuk tersambung Di semua area ke Yang ada Maka dia akan dilanjutkan Untuk pengecekan Mungkin seperti itu ya Kita lihat saja Atau mungkin langsung Akan di cat Setelah kering Atau siap Supaya lebih cepat Sambilan dicor Di depan sana Dan dilakukan pengecekan Seperti itu Ya disini juga Di tinggungan kedua Menuju tiga dan empat ini Kayaknya sudah siap Ini untuk Lanjutan pengecekan Di area Ke Yang berada di Sisi sebelah kanan Trackline Atau di sisi kiri Long life penalty Yang sudah disiap Itu untuk Dilanjutkan pengecekan Dan di depan ini Tentunya sebelum dicor Ya dirapikan dulu Dibuang material-material Bekas pemotongan asfal Yang sudah dipotong kemarin Untuk melanjutkan Dari aktivitas Yang akan dikerjakan Ya perlu diketahui Buat teman semua Bahwa pengerjaan Dilintasan seri metalika Tidak hanya dipukuskan Saat ini Ya di bagian pengaspalan Tapi Dilakukan juga Di sisi grace Atau area rumput Maupun area ke Dan pengerjaan lanjutan Di bagian perapian Di material Grapple Maupun di zona dalam Ya untuk Drainasi yang belum Terkoneksi sedikit Maupun pengerjaan lanjutan Di area jalur entry Semuanya dikerjakan Secara bersamaan Supaya bisa Terselesaikan Sebenarnya kita perhatikan Di bagian sebelah kanan Tinggungan kelima Menuju ke enam Ini masih terus Dilanjutkan Untuk perapian Di bagian sebelah kiri Untuk menuntaskan Dari pengerjaan Yang ada Supaya bisa Terselesaikan Untuk Kita bisa mengadakan Balapan nantinya Nah di tinggungan Ke lima Sorry Ke enam Menuju ke tujuh Ini di bagian sebelah kanan Kayaknya itu akan Ditanami rumput Semuanya nanti Tidak di asfal Di depan sana Sedikit akan di asfal Nanti langsung Terhubung ke area rumput Dan jalur juga Seperti itu modelnya Oke kita sudah berada Di tinggungan ke tujuh Menuju ke delapan Nah disini untuk Pengecoran di area Ke Sudah terlihat jelas Sampai menuju Tinggungan ke delapan Di depan itu Kalau kita perhatikan Tinggal lanjutkan Saja nanti Di tinggungan ke delapan Menuju ke sembilan Seperti yang kita lihat Di sana Tapi masih Menuju dulu Dirapikan dulu ya Dipotong dulu Untuk kesesuaian Dari area cup tersebut Ya di tinggungan ke delapan Menuju ke sembilan Di sebelah kanan Untuk pelebaran Inner service road Sudah mulai dilakukan Pengadatan ini Akan dilanjutkan Untuk pelebaran Nanti penghasilan juga Akan dilakukan Dan di bagian Runoff yang berada Di sisi kanan juga Sudah siap ini Untuk dilanjutkan Untuk penghasilan Lapisan ketiga Disini dirapikan dulu Tentunya ya Supaya pas nanti Untuk lapisan Ke berikutnya Dan akan dilanjutkan Untuk penghasilan Yang ada di area runoff Tinggungan ke delapan Menuju ke sembilan Dan seterusnya Dan kita sudah berada Di tinggungan ke sembilan Menuju ke sepuluh Seperti yang kita perhatikan Untuk penyambungan Sebelah kanan Area verge Yang kemarin dilakukan Lapisan kedua Sudah terlihat jelas Sampai menuju Diggungan ke sepuluh Dan untuk pengacoran Di sisi kiri juga Area tersebut Star climate Atau curb Masih terus dilanjutkan Sampai siang hari ini Akan tersambung Menuju tinggungan ke sepuluh Yang ada di depan ini Dan pengerjaan lanjutan Masih terus berlangsung Di bagian pembuatan Untuk baliho besar Atau billboard Pertamina disini ya Nah ini dia Masih dilanjutkan Untuk pengeboran disana Di bagian tiang panjangnya Spek watt nantinya Dari hembusan angin Yang berada di tepi pantai Jadi seperti yang kita ketahui Kalau sore hari memang Agak lumayan Yang kencang ya Angin yang ada Di rintasan Sergumentar Ika ini Karena sergon ini Berada di tepi pantai Yang ada di Tinggungan ke sepuluh ini Oke lanjut lagi penelusuran kita Di kesempatan siang hari ini Kita berada di tinggungan ke sepuluh Menuju ke sebelas Dan bisa kita perhatikan Di sisi tengah material grepul Nah disini perlu diketahui Buat teman-teman semuanya Bahwa disini ada Drainase yang dipasang di bawah Jadi ini merupakan Bug control Yang dikontrol ya Untuk jalur air nanti Supaya tidak macet Apabila terjadi kemacetan Nanti dibuka Untuk di bagian perutupnya Dan dilakukan untuk Pembersihan Seperti itu Oke kita sudah berada di tinggungan ke sebelas Menuju ke dua belas Sisi juga akan dilanjutkan Untuk pengaspalan lanjutan Di bagian area verge Menuju ke sisi sebelah kanan Yang ada di tinggungan ke dua belas Di depan sana Dimana tinggungan ke dua belas Di bagian sebelah kanan Sudah dilakukan lapisan ketiga Sampai menuju tinggungan ke empat belas Yang dilakukan kemarin Dan kita akan perhatikan Dimanakah untuk pengaspalan Pada siang hari ini Sebenarnya yang kita ketahui Dapat informasi tadi Dari tempat pekerja yang ada di sana Lagi menunggu katanya Aba-aba Mungkin akan dilanjutkan Untuk lapisan ketiga Atau lapisan SMA Yang akan dilanjutkan Dari tinggungan ke empat belas Menuju ke lima belas Supaya tersambung semuanya Kita akan perhatikan di depan itu Ya sebelum kita maju ke depan Di sini bisa kita perhatikan Untuk pengecekan di bagian area ke Masih terus dilanjutkan Seperti yang kita lihat di sini Nah para pekerja masih terus melakukan Untuk penggarisan Nanti tentunya akan dilanjutkan Untuk pemotongan di bagian Sisi lintasan Kalau memang dianggap kurang pas Di penempatan area ke tersebut Begitu juga di bagian zona dalam Untuk penyambungan di sisi kiri ini Bisa kita lihat Nah ini masih terus dikerjakan Begitu juga untuk bagian drainase Yang kita bilang tadi Belum begitu sempurna Untuk pemasangan di bagian Sisi kiri dan kanan Di bagian temboknya Maka dilanjutkan Supaya bisa tersambung semuanya Menuju ke tinggungan ke tiga belas Dan akan terhubung ke bagian laguna Yang ada di sana Dan pemasangan di bagian Pagar pembatas di sini Masih terus berlanjut ya Di tinggungan ke tiga belas Menuju ke empat belas Supaya bisa terselesaikan semuanya Ya lanjut kembali Dari sisi kiri Tinggungan ke empat belas Ini sudah dilakukan Untuk pengikisan Ya Club Meleng Sudah melakukan pengamplasan di sini Kayaknya akan dilanjutkan Untuk pengasperan di sini nanti sore Kita lihat saja Apakah akan dilanjutkan di sini Atau di sisi lain Yaitu di tinggungan ke delapan Menuju ke sembilan Karena belum kita lihat ini Untuk lapisan tak coach Atau lapisan prime coach Dilanjutkan ya Kita akan bersama-sama memantuk Oke kita sudah berada Di tinggungan ke empat belas Menuju ke lima belas Ini di area club Sudah terlihat rapi juga Di sini Untuk dilanjutkan Yaitu pengerjaan lanjutan Pengacoran Supaya bisa terselesaikan semuanya Ya kita sudah kembali lagi Di penerbangan awal kita Di tinggungan ke lima belas Menuju ke enam belas ini Di sisi kanan Masih terus berlangsung Untuk pemadatan Dan penghamparan di sini Begitu juga Untuk area rumput Sudah terlihat Lumayan Bagus ya Sudah mulai tumbuh Semuanya Tentunya akan dilakukan Ekstra Pemeliharaan Nanti disiram Pagi Suri Dan Siang Tentunya Nah di sini Untuk di bagian tengah Ya kalau kita perhatikan Di bagian Inner Service road Untuk taman-taman Inner Sudah Mulai berbunga Itu kalau kita perhatikan Di sini Sudah siap sekali Untuk kelihatan Hijau ya Makin mantap Tentunya Untuk lintasan Seri kemendalikan Nantinya Dan kita sudah Kembali ke track lurus Di mana kita sudah Upload Perlintasan Buat kalian Semua Kita sudah Lihat semuanya Tadi Untuk Progres Pengerjaan Yang masih Terus berlangsung Sampai Siang Hari ini Mungkin Sampai Di sini Saja Perjumpaan Kita Apabila Denerasi Yang saya Sampaikan Ada yang Salah Mohon Koreksinya Nanti ya Kita berdiskusi Di kolom Komentar Dan apabila Kalian Menyukai Video ini Bisa Dibantu Channel Ini Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Ya Akhir Kata Saya Johnny Ahmad Mengucapkan Matur Tampiasi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Sudah Menyaksikan Video ini Dari Awal Sampai Akhir Untuk Itu Jaga Kesehatan Sampai Di sini Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh